14 warga gerobokan Jawa Tengah ditengah rai menjadi korban dugaan penipuan yang dilakukan Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Jumlah kerugian ditaksir lebih dari 1 miliar rupiah. Hingga kini Polres Gerobokan terus mendalami keterangan masing-masing korban yang telah melapor. Posko pengaduan bagi korban penipuan Taat Pribadi juga telah dibuka sejak Jumat kemarin. Tak hanya korban, kepolisian juga akan mencari dan mendata anggota padepokan Dimas Kanjeng yang tinggal di wilayah Gerobokan. Pasalnya para anggota itulah yang disinyalir mengkoordinir pengumpulan uang untuk diberikan ke Taat Pribadi. Kepada tindak pedana penipuan nantinya, mungkin tersangkanya bukan Dimas Kanjeng, tapi tersangkanya bisa jadi adalah murid-muridnya Dimas Kanjeng. Dimana dengan segala pujuk layunya, sehingga warga-warga gerobokan di kedua desa itu mau memberikan uangnya untuk diinvestasikan atau istilah sekarang dikandakan. Hingga Sabtu siang, kepolisian mencatat ada 12 warga gerobokan yang masih bertahan di padepokan Dimas Kanjeng di Probolinggo, Jawa Timur. Sesuanto Saputro melaporkan untuk NET.